Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Keratan Akbar Selepas mengambil langkah berdiam diri pelakon Alif Aziz dan Ruhainis Akhirnya tampil bersuara berhubungan ditangkap berkelawat di sebuah kondominium Mewa di Ibu Negara pada awal pagi Sabtu Alif 33 berkata dia memohon maaf atas apa yang berlaku dan tidak akan mencari sebarang alasan Untuk membelah diri susulan kejadian tersebut Bagaimanapun jelas Alif dia akan tampil menjelaskan kejadian sebenar Dengan terperinci dalam masa terdekat Selepas merasakan beberapa fakta kurang tepat dan ditoko tambah daripada kejadian sebenar Bukan ingin menegakkan benang yang basah sekadar berkongsi kepada yang ingin mendengar Selebihnya saya mohon maaf atas apa yang terjadi Dan semoga keterangan yang akan saya sampaikan ini nanti Sedikit sebanyak dapat menerangkan tanggapan semua Alif berkongsi perkara itu menerusi insan story miliknya pada Ahad Jelas Alif lagi dia sedar eksiden tersebut sepatutnya boleh dielakkan Namun tidak menyalakan orang ramai terdapat kabar angin Yang bertebaran walaupun terdapat beberapa perkara tidak benar disebarkan Berdasarkan situasi yang berlaku semalam Terdapat banyak spekulasi dan laporan yang diperbesar-besarkan Mengenai apa yang sebenarnya yang berlaku Tetapi saya juga faham tanggapan semua Kerana keadaan tersebut telah menimbulkan syawak sangka yang boleh menimbulkan fitnah Seharusnya keadaan yang dapat dielakkan akan Tetapi saya akan memberikan keterangan tentang apa yang berlaku sebenarnya Bagi mengelakkan lebih banyak salah faham tentang apa yang terjadi luahnya Sementara itu Ruhainis menerusi kenyataan berasingan di Instagram miliknya Senada dengan Alif tentang kabar angin tidak tepat mengenai kejadian yang sedang hangat diperkatakan itu Patris itu juga berharap semua spekulasi mengenai dirinya dihentikan Dan akan memberi penjelasan apabila sudah bersedia kelak Bagi menjawab segala spekulasi atas apa yang sedang diperkatakan di semua platform sosial media Saya dengan rendah hati ingin nyatakan disini ada beberapa kenyataan kurang tepat telah tersebar Walau bagaimanapun saya ingin memohon maaf kepada semua atas apa yang terjadi Saya juga berharap spekulasi ini dapat dihentikan Sehingga saya memberikan kenyataan bagi mengelakkan daripada kekeliruan dan salah faham Pada kejadian itu Alif dan Ruhainis ditahan pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Dan dibebaskan dengan jaminan sekitar jam 2 petang Sabtu Kedua-dua mereka dilaporkan akan didakwa di Mahkamah Syariah Atas dakwaan kelawat pada tarik yang akan ditetapkan Sebelum ini adik kepada Bella Estela yaitu Didi Estela Mengesahkan individu di check up berkelawat adalah abang iparnya Didi bagaimanapun meminta semua pihak memberi ruang kepada istri Alif itu Yaitu Bella Estela Sebelum memberi sebarang kenyataan kerana masih dalam keadaan terkejut Ini bukan pertama kali Alif berhenti isu kontroversi Malah pernah beberapa kali berlaku curang terhadap Bella Malah pasangan itu pernah bercerai pada 2019 Akibat sudah tidak tahan dengan sikap pelakon itu Bagaimanapun pasangan tersebut mengambil keputusan kembali rujuk ketika dalam tempo Eda